Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Wariono Abdul Ghafur mengaku tidak mengetahui kurikulum sebenarnya yang diterapkan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Menurut Wariono, selama ini kemenak mendapatkan informasi mengenai kurikulum Al-Zaitun dari yang dilaporkan pihak pesantren. Itu kan berdasarkan riset Puslit Bank, riset Lembaga Nirlaba. Itu ada bukunya, Al-Zaitun Untold Story, bisa dicari di toko buku. Karena memang yang kami bacakan kurikulum yang disajikan, hidden, tersembunyi, kurikulumnya kan kita enggak tahu, ujar Wariono di Restoran Al-Jazira, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Pendalaman mengenai kurikulum sebenarnya yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun, kata Wariono, harus menggunakan penelisikan intelijen. Wariono mengakui selama ini kemenak hanya mengetahui sisi permukaan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun saja. Dirinya mengatakan pengawasan kurikulum pada Pondok Pesantren Al-Zaitun dilakukan masing-masing direktorat sesuai dengan jenjang pendidikan. Sebelumnya, Bares Krimpolri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, dari penyelidikan ke penyidikan. Hal ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah Panji Gumilang diperiksa di Bares Krimpolri, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023, malam. Direktur Tindak Pidana Umum Bares Krimpolri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan setelah pemeriksaan, pihaknya langsung melakukan gelar perkara. Terima kasih telah menonton!